Ini ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang, kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan-kiri atau dapat di tulang rusuk dan sebagainya, kemudian ada luka menganga di sini, dibahukan gitu ya. Kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Karipropam Irjen Fadisambo semakin benderang. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J, menyebutkan bahwa ada luka jangka lain di jenazah Brigadir J. Di depan wartawan, Kamarudin mengungkapkan bahwa kufu Brigadir J lepas. Selain kuku, diduga di jangka berpaksa, Kamarudin membeberkan ada luka lain di tangan, salah satunya adalah lubang di tangan Brigadir J. Lebih jauh, Kamarudin juga heran dengan jari Brigadir J yang patah. Berdasarkan temuan-temuan kejanganan ini, Kamarudin semakin yakin kematian Brigadir J bukan dikarenakan bangku tembak dengan panada E. Kamarudin menekankan, tidak mungkin pelaku pembunuhan Brigadir J hanya satu orang. Menurut Kamarudin, keluarga saat ini makin meyakini bahwa pembunuhan terhadap Brigadir J sudah terencana, karena adanya bekas luka yang jangka. Bekas luka berupa lilitan di leher Brigadir J misalnya yang membuat pihak keluarga semakin curiga. Sebelumnya, lewat sebuah foto jenazah Brigadir J, Kamarudin memperlihatkan ada luka diduga bekas jilatan. Kamarudin menunturkan bahwa jenazah di leher itu disebutnya meninggalkan bekas luka di jenazah Brigadir J. Dia juga sempat menunjukkan foto bekas luka itu di hadapan awak media. Karena itu, Kamarudin meyakini bahwa bukti-bukti itu menunjukkan adanya dugaan penganyayaan yang dialami Brigadir J sebelum tewas ditembak. Pelakunya juga diduga lebih dari satu orang. Kamarudin pun berharap temuan CCTV semakin memperjelas kasus polisi tembak polisi ini. Sebab, rekaman videonya juga akan diungkap ke publik setelah penyidikan rampung. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.